80 siswa-siswi sekolah dasar Pasar Lama 1 Banjarmasin menjalani prosesi pelepasan yang digelar pihak sekolah di salah satu rumah bagaian di Jalan Trans Kalimantan Handilbakti, Sabtu pagi. Menariknya dalam prosesi pelepasan siswa-siswi angkatan 2021-2022 ini, seluruh siswa melakukan pemindahan tali toga layaknya proses siwi sudah. Selain melepas para siswa, pihak sekolah juga memberikan penghargaan kepada pelajar yang peroleh nilai terbaik dalam pembelajaran di sekolah. Kepala Sekolah SDN Pasar Lama 1 Retno Lestari berharap, anak-anak yang telah lulus dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi karena mereka adalah harapan dan penerus bangsa ke depan. Di mana pada kegiatan hari ini kami melepaskan 89 siswa yang mana mereka merupakan kesusahan terbaik dan kebetulan sebagian di antara siswa tersebut telah menorehkan prestasi baik tingkat kota, provinsi maupun nasional. Dan harapan kami sebagai guru SDN Pasar Lama 1, kami ingin melepas siswa-siswa kami hari ini dengan doa dan juga harapan kami bahwa mereka akan menjadi generasi yang cemerlang di masa depan. Terima kasih telah menonton dan terima kasih telah menonton dan terima kasih telah menonton dan terima kasih telah menonton. Pelaksanaan pelepasan siswa-siswi secara langsung ini juga menambah kebahagiaan tersendiri bagi para guru, orang tua, dan siswa karena sebelumnya tidak bisa menggelar acara lantaran adanya pandemi COVID-19. Bawar di Duta TV, Barito Kuala